Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita disiapkan oleh Allah selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mencari sumber artikel dengan mudah. Karena ada beberapa artikel mungkin yang tidak match atau tidak berbutasi dan segala macamnya atau berbayar. Kita cari yang gratis dan mudah diperoleh. Pertama yaitu ketika kita mau mencari buku kita bisa searching ke BOK. Ketik BOK. Lalu kita cari yang download free dari BOK. Electronic Library. Di BOK ini kita hanya bisa mendownload maksimal lima buku per hari. Kalau mau mencari buku lebih banyak lagi maka kita tunggu jam 12 malam. Jam satunya baru boleh mencari lagi. Sebenarnya kita bisa saja di Google langsung cuman itu semua masuk ya. Tidak terpilih. Makanya kita cari dengan cara seperti ini. Karena download BOK pada elektronik library agak lama daripada kita menunggu kita lanjut kepada mencari jurnal. Jurnal bisa dicari pada prosedia. Ini biasanya jurnal-jurnal keterbitan LSEF. Nah karena bidang penelitian itu sangat beragam. Ada yang sosial, engineering, komputer, dan lain-lainnya. Maka kita karena educational research, language education, kita lebih dekat kepada social and behavior science. Maka kita klik prosedia social and behavior science. Lalu kita cari, kita kebawahkan. Di sini ada search in this journal. Apa kata kunci, keyword dari penelitian kita atau mini research? Misalnya kita mau mencari teaching reading. Kalau teaching reading, pokoknya semua yang terkait dengan teaching reading itu bisa dijadikan sumber. Tidak harus persis. Nah misalnya application of grade reading. Nah ini. Sorry. Sorry. Nah ini yang keluaran 2015. Kita download. Kita download PDF. Lalu muncullah artikel yang terkait dengan teaching reading tadi. Kita download di sini. Nah, save. Lihat ini namanya satu angka-angka ya. Bukan nama judul. Nanti kita perbagi. Kita save dulu. Supaya lebih rapi pada penyimpanan nantinya. Arsip kita. Kita kopas. Kita kopas apa namanya ini? Judulnya ya. Judulnya. Lalu kita rename. Ini tadi. Kita rename. Selanjutnya. Nah ini kembali kepada electronic library. Oh ternyata lagi error. Kalau error kita coba lagi. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Oke, karena Elsevier sudah selesai. Supaya tidak lama downloadnya. Kita tutup dulu. Masih menunggu pada BOK. Kita coba yang lainnya. Cara lainnya yaitu dengan membuka Libgen. Libgen means library genesis. Pada library genesis ini terdiri dari buku dan artikel juga. Kita cari yang library genesis book download. Ini tidak hanya sekedar buku. Artikel juga bisa dicari. Kita bawa ke bawah. Di sini ada HTTP Genlib Rust Act. Library genesis juga sedang download. Sedang loading. Sorry. Kita kembali ke electronic library yang BOK tadi. Karena sudah selesai loading. Kita mau cari ini buku tentang teaching 3D. Kita ketik lalu search. search. Nah ini banyak sekali buku yang muncul terkait dengan teaching reading. Kita mau cari yang mana? Silahkan dipilih. Tapi buat hari ini hanya bisa 5. Kita mau ambil yang speed reading. Karena ada judul yang masuk tentang speed reading kemarin. Lalu download. Download. ini sudah terdownload. Lalu save. Nah kalau ini judulnya sudah sama ya. Oke. Kita tinggal simpan saja. Selesai pada pencarian di BOK. kita kembali ke Litgen. Nah di Litgen ini ada beberapa pilihan. Ada buku, scientific article, fiction, mau baca komik juga ada di sini. Jadi yang standar, bacaan standar, dan magazine. Bajalah ya. Kita mau melihat scientific article. Kita mau lihat tentang teaching reading. lalu search. Oke. Lagi loading. Sementara waktu kita cari cara berikutnya yaitu Eric. Eric juga artikel-artikel yang terkait dengan pendidikan ya. Karena kepanjangan dari Eric itu adalah Education Resources Information Center. Di sini ada jurnal, beberapa jurnal. Biasanya Eric ini jurnalnya, artikel-artikelnya terbaru ini. Kita mau cari tentang teaching reading. ini kita ketik teaching reading terus karena supaya paralel nantinya. Nah, muncul di sini teaching reading. Ini dari research. Nah, let's say kita mau ambil yang ini 2019 fresh from the oven. Oke. Nah, muncul seperti ini. Ada apa ini? Kita coba direct link. Eric ini karena artikel-artikelnya, jurnalnya banyak yang terbaru, biasanya ini berbayar. Kita coba dulu klik link-nya, yaitu HTTP DOI. Kita pastikan apakah berbayar atau tidak. Nah, kita coba klik PDF-nya. Karena dia ada yang berbayar, ada yang tidak. kalaupun nanti katanya berbayar, ini berbayar ternyata. Nah, kita kan mau yang gratis ini. Selagi dia ada link-nya DOI, ada DOI di sini, kita akalin supaya gratis. Kita cari dia di Skihab. Skihab. Skihab WT ya, bikin top. Klik di sini, kita mau supaya Eric yang berbayar tadi menjadi gratis. Lalu kita kopas link-nya. Link-nya dikopas Ctrl-C Ctrl-V Lalu Enter. ini muncullah artikel yang kita inginkan yang katanya berbayar tadi. Alhamdulillah ada DOI-nya sehingga kita bisa cari aksesnya ke Skihab. Lalu kita download. Nah, ini namanya juga enggak aneh ini Jordan 2019 ini nama penulisnya ya. Kita nanti mau supaya rapi kita berdasarkan judul kita save dulu. lalu kita kopas saja ini judulnya. Oke. Lalu kita rename. Ini dia Jordan 2019. Oke. Kalau perjudul seperti ini kan rapi. Tidak angka-angka saja. Ini hanya mesiasati supaya rapi saja. Apapun judul artikel yang berbayar kita bisa cari ke Skihab asalkan ada DOI-nya. Ada DOI. Oke. Ternyata Genlib sudah selesai loading. Kita kembali ke Genlib. Ini hasilnya Genlib. Nah, inilah artikel-artikel yang ada. Ini kan tahun-tahun lama yang banyak ya. Kita Erick yang tahun baru yang banyak. Ini akan ada 100 files. Nah, ini ternyata ada beberapa halaman. Ada 4 halaman artikel yang terkait. Kita lihat halaman yang ke 4. Inilah halaman yang ke 4. halaman ini ya. Ternyata memang banyak jadul ya. Tapi kita tetap pelajari bagaimana caranya. Kita cari saja yang terbaru dari sini. Ada yang 2011. Dan ini writing, reading, and learning. Kita klik judulnya. Nah, ini masih loading. supaya tidak lama loading kita apa ini ya. Kita tutup saja ini dulu. Karena ini sudah selesai. Sepertinya game live ini agak susah masuk aksesnya. Loadingnya agak lama. Kita cari lagi ke cara lainnya. Selanjutnya adalah ketika kita mengetahui nama sebuah jurnal, maka kita bisa langsung ke jurnal tersebut. Misalnya jurnal yang dikelola oleh Prodi Bahasa Inggris STKIP TGRI namanya Telas Jurnal. Kita ketik Telas Jurnal. Disarankan mahasiswa STKIP rajin-rajin buka ini dan nyari sumber di sini supaya reputasinya juga terus meningkat. Kalau sekarang sudah di posisi SINTA 3. SINTA 3 itu sudah berputasi dan sudah mulai banyak yang peminatnya untuk menulis di sini. Kita klik Telas Jurnal. Oke. Telas juga sepertinya menunggu. Kita kembali ke Genlet. Inilah yang muncul setelah loading. Lalu kita mau download. Kita ambil get from cross ref. artinya kita mau mengambil jurnalnya maka ada muncul seperti ini disuruh save. Nah ini citation namanya nama filenya. Nanti kita ubah lagi ya. Kita rename lagi. Kita save dulu. Judulnya yaitu reading writing blablabla. Kita sampai di sini saja. Nah kita copy kita ubah tadi namanya citation ya. Nah berarti ini dong. oke. Kita binang dulu. Nah ini belum dalam bentuk PDF nanti dia sendirinya akan berkoses kita cek nanti ya. Kita kembali ke tel as jurnal karena genlib sudah selesai. Kembali ke tel as jurnal. Oke inilah tel as jurnal. Jurnal yang dikelola oleh Prodi Bahasa Inggris STKPGRI. Kita lihat archive atau archive ya. Nah di sini akan muncul nantinya jurnal yang sudah terbit. jurnal ini adanya dari tahun 2015 dua kali setahun. Kita mau lihat yang terbaru. Dua kali setahun yaitu setiap bulan Maret dan September. Di awal-awal dulu ada yang di bulan November ada bulan December. Cari. ternyata loadingnya juga butuh waktu. Kita ke cara berikutnya yaitu dengan mencari penulis. Di STK banyak para dosen yang juga produktif menulis artikel. Kita cari di Google Cooler. Biasanya tulisan-tulisan artikel-artikel dosen ada di Google Schooler. Nah, muncul Google Schooler. Lalu klik Google Schooler. Ketik nama dosennya. Yul Niyati. Oke. Ini ada dua ya ternyata namanya. Ini sama orangnya. Nah, ini dia. ada misalnya kita mau lihat yang terbaru ya. Ini 2020. Oke. 2020. Ada di jurnal Ata Line. Nah, ini dia. Puncul. kita mau download full text-nya. Kita cari full text-nya terlebih dahulu. Ini cara mengambil di Google Schooler. Kalaupun tidak apa topiknya, tapi caranya yang penting. Download this PDF file katanya. Kita download. download. Nah, ini namanya juga angka-angka di sini. Kita save dulu. Nanti kita rename. Nanti kita rename judulnya Technics Intertextuality. Oke, ini dia. selesai mencari di Google Schooler. Sekarang kita kembali ke apa namanya Tel As. Tadi Tel As kita sampai mencari di Archive. Nah, ini dia. Keluarlah jurnal yang terbit di bulan Maret 2020. Very very fresh from the oven. Nah, misalnya kita ambil saja satu ya. Developing speaking. Siti Muti Ah Rahman penulisnya. Oh, ya, sorry. Langsung saja ke PDF seharusnya. Kita balik lagi ya. Kalau ini agak panjang jalannya. Kita mau mencari yang singkat. Oke, yang lain kita tutup biar loadingnya tidak terlalu lama. Ini tadi sudah selesai. Game lead juga sudah selesai. untuk memastikan jurnal tersebut memang artikel yang dari hasil penelitian, maka kita kita pastikan dia ada abstrak ada judulnya, ada nama jurnalnya, jelas volume berapa, isu berapa, dan tahunnya. Lalu di sini ada abstrak, ada keyword, ada introduction. Kalau langsung saja tentang teori, itu bukan artikel dari hasil penelitian. kira-kira seperti itu. Nanti ada conclusion temuannya, ini ada metodenya, lalu ada hasilnya, dan conclusion-nya. Itulah ciri-ciri artikel yang akan kita gunakan sebagai referensi nantinya. Nah, ini di download, disuruh download di sini. Download this PDF file. lalu simpan. Nah, ini angka-angka. Kalau angka-angka, nanti kita remin lagi. Oke, nggak bisa di-block. Kita langsung saja ganti nama Developing English Speaking Material. Nah, ini kan ada tanda putih, berarti ada sedang berproses di sini, nah, otomatis dia. Inilah jurnal yang sudah terkumpul. Eh, sorry, rupanya kita tadi, sorry, kita sama nama apanya, kita rupa. Tadi Developing apa namanya, Developing Developing Intertextuality. Nah, ini berarti ada masalah dengan download-nya. Kita cari saja yang lain, yang jelas begitu caranya. kita mencari sumber yang kita butuhkan. Bisa juga sebenarnya di Google secara umum, agak lama ya. Nah, tidak lama, kita ketik PDF sesudah kata kunci yang kita buat. misalnya teaching reading PDF. Nah, ini dia. Teaching reading. Banyak yang kita cari itu yang PDF-nya. Kita pastikan itu memang adalah artikel yang ada di jurnal. Kalau dindukan PDF, misalnya ini. Ini teaching reading method. Method-method untuk mengajarkan reading. Ini bisa juga kayaknya digunakan sebagai inspirasi. Nah, ini akademia. Ini agak ribet yang seperti ini. ini ribet-ribet seperti inilah kira-kira kalau kita cari di Google. Jadi, ribet-ribet seperti ini. Makanya kita langsung dengan cara yang tadi. Tapi, walaupun seperti itu, kita tetap bisa menggunakan. kita cari. Kita lihat ini kayaknya kegiatan. Ini quasi experimental sampai satu. Ini ada di jurnal Applied Linguistic and Literature 2015. Nah, ini bisa digunakan karena jelas jurnalnya. Lalu, kita download. Oke. ini seru interactive technique katanya. Oke. Oh, ini tadi dia. Sudah ada namanya ya. Sudah ada namanya. mau dirindam juga boleh. Tidak juga boleh. Nah, namanya. Oke. Begitulah cara menggunakan mencari searching references di internet. sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.